Sipisau terbang Lijilid 14, BAP 28. Koin pencabut nyawa setelah beberapa lama, terdengar suara du, 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 dari arah jalan. Suara itu monoton dan membosankan. Namun di tengah malam seperti itu, suara itu sungguh mencekam. Seakan-akan memukul-mukul hati manusia dengan tongkat. Du, 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 bisa membuat orang yang mendengarnya jadi gila. Keempat orang berjubah kuning itu saling pandang, lalu keempatnya bangkit berdiri. Dari kegelapan malam, muncul sesosok bayangan. Kaki kiri orang ini buntung, ia berjalan dengan tongkat. Ketika cahaya suram dari warung itu menyenari wajah orang itu, terlihatlah rambutnya yang acak-acakan, wajahnya yang hitam seperti pantat panci dan penuh dengan bekas luka. Matanya segitiga, alisnya tebal, hidungnya besar, mulutnya pun besar. Wajahnya sangat jelek, walaupun tanpa bekas-bekas luka itu. Semua orang pasti jijik melihatnya. Namun keempat orang berjubah kuning itu menghampirinya dan membungkuk dengan hormat. Si kaki satu hanya mengibaskan tangannya. Du, 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 orang itu berjalan masuk ke dalam warung. Si bungkuk san melihat bahwa orang ini pun mengenakan jubah kuning dengan garis keemasan di bagian sampingnya. Si kurus pun melihat dia masuk. Wajahnya langsung berubah. Si kaki satu memandang ke seluruh ruangan. Matanya berbinar waktu melihat si kurus. Katanya pada keempat orang itu, kalian telah bekerja keras, walaupun wajahnya mengerikan, suaranya amat menyenangkan. Keempat orang berjubah kuning itu hanya menjawab, ah, biasa saja, si kaki satu bertanya, apakah mereka semua di sini salah seorang yang berjubah kuning itu menjawab, semuanya ada 49 orang. Mereka semua di sini, si kaki satu bertanya lagi, apakah kalian yakin mereka semua datang untuk itu? Si tua berjubah kuning menjawab, aku telah memastikannya. Mereka semua datang dalam tiga hari terakhir ini. Jadi pasti mereka datang untuk itu. Kalau tidak, buat apa mereka datang ke sini si kaki satu mengangguk dan berkata, bagus kalau kau sudah memastikannya, jadi kita tidak akan menyakiti orang yang tidak berdosa. Si tua berjubah kuning pun menyahut, tentu saja, si kaki satu pun bertanya, jadi orang-orang itu sudah paham sahut si tua berjubah kuning? Belum. Si kaki satu pun berkata, kalau begitu mereka harus diberitahu, ya, ia berjalan keluar, lalu berkata, aku yakin kalian semua tahu siapa kami. Kami pun tahu pasti apa maksud kalian datang ke sini, sambungnya, aku tahu kalian semua mendapatkan surat yang sama. Itulah alasannya kalian datang kemari, orang-orang itu tidak bisa mengangguk, dan mereka pun takut salah bicara. Jadi tidak ada seorang pun yang menjawab. Si tua berjubah kuning pun berkata lagi, tapi dengan kemampuan kalian, kalian tidak pantas datang. Oleh sebab itu, kalian semua harus berdiri di sini. Sampai kami menyelesaikan urusan kami, dan demi keselamatan kalian semua, berdirilah di sini dengan tenang. Kalian akan baik-baik saja, ia terkekeh. Aku yakin kalian tahu bahwa kecuali terpaksa, kami tidak akan melukai siapapun, ketika ia mengatakan ini, seseorang terbatuk. Orang itu adalah Cui Coa Oh Bi, si wanita genit berbaju hijau. Supaya penggangnya tetap tampak ramping, ia lebih baik kedinginan daripada mengenakan pakaian yang tebal. Ini adalah salah satu kebiasaan buruk yang dimiliki hampir setiap wanita. Ia berpakaian sangat minim dan kebetulan hari ini angin bertiup cukup kencang. Ditambah lagi, ia berdiri paling depan, sehingga angin langsung menerpainya. Tidak heran, ia langsung masuk angin. Sewaktu ia bersin, koin di atas kepalanya jatuh. Terdengar bunyi kering sewaktu koin itu jatuh ke tanah dan bergulir menjauh. Wajahnya langsung memucat, demikian pula wajah semua orang di situ. Si tua berjubah kuning bertanya, kau tahu peraturan kami Cui Coa Oh Bi menjawab terbata-bata, Ye, ya, si tua berjubah kuning menggeleng-gelengkan kepalanya. Kau seharusnya lebih berhati-hati, seluruh tubuh Cui Coa Oh Bi gemetaran. Itu adalah kecelakaan. Tolong ampuni nyawaku, si tua berjubah kuning pun menyahut. Aku pun tahu itu kecelakaan, tapi aku tidak bisa melanggar peraturan. Siapa yang akan menaati peraturan jika orang bisa senaknya melanggar? Kau sudah lama berkecimpung dalam dunia perselatan. Seharusnya kau sudah tahu, Cui Coa Oh Bi menoleh pada Pek Mo Kau Oh Bi, kakaknya. To'ako, kau tidak mau menolong aku? Pek Mo Kau Oh Bi memejamkan matanya. Otot wajahnya mengejang. Aku bisa berbuat apa Cui Coa Oh Bi tersenyum? Aku mengerti. Aku tidak akan menyalahkan engkau, Metu Cui Coa Oh Bi kini memandang Tiji Yang Siaw Paong Nyeo Sencu. Bagaimana dengan engkau, yang sayang? Aku sudah akan pergi, adakah yang ingin kau katakan padaku Metu, Tiji Yang Siaw Paong Nyeo Sencu terus memandang kosong ke tanah, tanpa perasaan? Kata Cui Coa Oh Bi, kau bahkan tidak ingin melihatku Tiji Yang Siaw Paong Nyeo Sencu memejamkan matanya. Cui Coa Oh Bi tiba-tiba tertawa histeris sambil menuding Tiji Yang Siaw Paong Nyeo Sencu. Kalian semua, lihat ini. Orang ini adalah kekasihku. Semalam ia berkata bahwa selama aku mencintainya, ia relamati bagiku. Tapi sekarang? Sekarang, melihat padaku pun tidak mau, seakan-akan aku akan menularkan penyakit, tawanya sedikit demi sedikit berhenti, berganti dengan air Metu yang turun membasahi pipinya. Apa itu kasih sayang? Apa itu cinta? Untuk apa aku hidup sekarang? Lebih baik mati sekarang daripada terus hidup, sambil berbicara, tubuhnya berguling di tanah sejauh beberapa meter dengan cepat dan disampitkannya. Sejumlah senjata rahasia bintang es ke arah si tua berjubah kuning itu. Lalu tubuhnya segera melayang, berusaha melewati tembok. Keahlian Cui Coa Oh Bi adalah meringankan tubuh dan senjata rahasia. Kepandainya di bidang ini sebetulnya cukup tinggi. Menyambitkan begitu banyak bintang es dengan cepat, akurat, dan sangat mematikan. Si tua berjubah kuning itu hanya mengangkat alisnya sedikit lalu berkata, buat apa kau berbuat ini, ia mungkin berjalan dan berbicara dengan lambat, namun gerakannya sungguh sangat cepat. Ketika kalimatnya selesai, ia pun sudah menangkap seluruh bunga es itu dengan lengan bajunya. Pada saat Cui Coa Oh Bi akan melompat melewati tembok itu, ia merasa ada serangkum tenaga yang besar datang ke arahnya, sehingga ia malah menubruk tembok itu dan jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya mengeluarkan darah. Kata si tua berjubah kuning, sebenarnya kau bisa mati dengan tenang, sayang, tangan Cui Coa Oh Bi memegangi dadanya. Ia terbatuk dan terus terbatuk, mengeluarkan darah. Si tua berbaju kuning pun berkata lagi, sebelum kau mati, akan kukabulkan satu permintaanmu. Tanya Cui Coa Oh Bi, ini juga salah satu peraturanmu ya, apapun yang ku minta, akan kau kerjakan si tua menjawab, jika kau punya urusan yang belum selesai, kami akan menyelesaikannya. Jika kau ingin membalas dendam, kami dapat melakukannya untukmu, ia terkekeh, lalu menyambung, jadi siapapun yang mati di tangan kami bisa dibilang cukup beruntung, metu Cui Coa Oh Bi menjadi cerah. Katanya, karena aku memang harus mati, bolahkah aku memilih siapa yang akan membunuhku? Si tua berjubah kuning menjawab, tidak ada masalah. Siapa yang kau inginkan Cui Coa Oh Bi menggigit bibirnya, dan berkata, dia, Tijilang Syao Paong Nyeo Sencu aja Tijilang Syao Paong Nyeo Sencu langsung memucat, Katanya, apa maksudmu? Kau ingin membunuhku juga sahut Cui Coa Oh Bi, kau cuma berpura-pura sayang padaku, padahal aku betul-betul cinta padamu. Jika aku bisa mati di tanganmu, aku mati berbahagia. Si tua berjubah kuning pun berkata, mudah sekali membunuh orang. Jangan bilang bahwa kau tidak pernah membunuh, tangannya bergerak sedikit dan sebilah pisau pun keluar. Lalu ia berjalan dan memberikannya kepada Tijilang Syao Paong Nyeo Sencu. Pisau ini sangat tajam. Tidak perlu menusuk dua kali untuk membunuh, Tijilang Syao Paong Nyeo Sencu menggelengkan kepalanya, Katanya, aku tidak. Sewaktu berbicara, koin di atas kepalanya pun jatuh ke tanah. Tubuh Tijilang Syao Paong Nyeo Sencu langsung mengejang. Cui Coa Oh Bi langsung tertawa terbahak-bahak. Katamu kemarin, jika aku mati, kau pun tidak ingin hidup lagi. Kini, kau benar-benar akan mati bersamaku. Setidaknya sebagian kata-katamu benar juga. Tubuh Tijilang Syao Paong Nyeo Sencu bergetar hebat. Lalu ia berteriak, kau. Kau wanita tidak berperasaan. Ia segera menyambar pisau itu, berjalan cepat ke arah Cui Coa Oh Bi. Tua Sian Sing menyayat leher Cui Coa Oh Bi. Darah munkrat membasai tubuhnya. Akhirnya dia menjadi tenang dan mengangkat kepalanya. Semua orang memandangnya dingin. Tijilang Syao Paong Nyeo Sencu menghentakan kakinya, lalu menyayat lehernya sendiri dengan pisau yang sama. Tubuhnya menelungkup di atas tubuh Cui Coa Oh Bi. Kini si Bung Kuk San mengerti mengapa orang-orang itu berjalan dan berdiri dengan aneh. Peraturan orang-orang berjubah kuning ini sungguh mengerikan dan sulit dimengerti. Namun si kurus tidak peduli sedikitpun. Seolah-olah hal seperti ini terjadi setiap hari. Saat ini, si kaki satu bangkit berdiri, lalu berjalan ke arah meja si kurus dan duduk di hadapannya. Si kurus pun mengangkat kepalanya dan memandang si kaki satu lekat-lekat. Mereka tidak bicara sepatah katapun, namun si Bung Kuk San merasa suatu peristiwa besar akan segera terjadi. Metuk kedua orang ini bagaikan pisau, saling menusuk hati satu sama lain. Cukup lama mereka saling pandang, akhirnya si kaki satu tersenyum. Senyumnya sangat unik, sangat aneh. Bisa membuat orang lupa betapa jelek wajahnya, karena senyumnya begitu hangat dan lembut. Ia tersenyum sambil berkata, sekarang aku tahu siapa engkau, oh ya aku rasa kau pun tahu siapa kami, dalam dua tahun terakhir ini, rasanya tidak ada seorang pun yang tidak tahu siapa kalian, si kaki satu terkekeh. Lalu dikeluarkannya selembar surat. Surat itu tampak biasa saja, namun si Bung Kuk San ingin sekali tahu apa isi surat itu. Si kaki satu berkata, aku rasa kau datang jauh-jauh karena surat ini juga, bukan? Si kurus menyahut, mungkin, kata si kaki satu, katanya, lebih dari seratus orang menerima surat ini, namun tidak seorang pun yang tahu siapa pengirimnya. Walaupun sudah berusaha aku selidiki, aku tidak menemukan jejak apapun, si kurus pun berkata, jika kau tidak berhasil menemukan jejaknya, tidak ada seorang pun yang bisa. Kata si kaki satu, walaupun kami tidak tahu siapa penulisnya, kami tahu alasan dan menulis, oh ya si kaki satu menerangkan, ia berusaha mengumpulkan jago-jago silat ke tempat ini, supaya kita semua saling bertempur, dan pada akhirnya dialah yang memetik hasilnya, tanya si kurus, kalau begitu, mengapa kau masih ada di sini? Karena rencana yang sangat berbahaya itulah, kami harus datang, oh ya si kaki satu tersenyum. Kami datang untuk memberitahu semua orang alasan surat itu dikirimkan, supaya tidak seorang pun masuk ke dalam perangkapnya, si kurus pun menyahut, betapa setia kawannya engkau, si kaki satu seperti tidak menangkap nada sindiran dalam suara si kurus. Ia berkata, kami hanya ingin membuat persoalan besar menjadi kecil, dan persoalan kecil menjadi tidak ada, agar semua orang bisa hidup tenteram. Si kurus pun berkata, sebenarnya, tidak ada yang tahu pasti apakah di sini betul-betul ada harta karun atau tidak, sahut si kaki satu, oleh sebab itu, bukankah sangat disayangkan kalau seseorang kehilangan nyawanya hanya karena omong kosong ini, si kurus pun menjawab, namun karena aku sudah berada di sini, sekalian saja aku lihat apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mungkin hanya dengan beberapa kata seseorang berusaha membujukku untuk pergi wajah si kaki satu pun berubah tegang, katanya, jadi kau tidak mau pergi si kurus tertawa dingin. Walaupun aku pergi, harta karun itu tidak akan jatuh ke tanganmu sahut si kaki satu, selain engkau, kurasa tidak ada lagi yang dapat menandingi kami, ia menekan tongkat besinya dan terdengar suara berderak. Tongkatnya yang dua meter itu, kini satu setengah meternya tertanam dalam tanah. Si kurus berkata dengan dingin, ilmu silat kelas tinggi. Tidak heran dalam kita persenjataan pet hiyaw sing, tongkat besimu ada di urutan kedelapan. Si kaki satu pun berseru, cambuk ularmu yang terkenal itu ada di urutan ketujuh. Aku sudah lama ingin menjajalnya. Si kurus pun menjawab, aku pun sudah menanti-nantikan pertempuran ini. Bab 29 Cambuk yang punya metel, tangan si kurus mengebrak meja dan tubuhnya melayang ke udara. Angin dingin berkelebat dan sebuah cambuk berwarna hitam mengkilat telah tergenggam di tangannya. Ia menyentak pergelangan tangannya dan cambuk panjang itu bergelora, menghasilkan angin yang menerpa orang-orang yang berada di luar. Terdengar suara ting-ting-ting-ting-ting 40 koin jatuh ke tanah. Keempat puluh orang itu adalah jago-jago dalam dunia persilatan, namun tidak satu pun pernah melihat permainan cambuk yang begitu mengagumkan. Ketika cambuk itu ada di tangannya, cambuk itu seolah-olah menjadi hidup, seperti punya mata. Keempat puluh orang itu saling pandang, lalu segera menggunakan ilmu meringankan tubuh mereka untuk kabur. Sebagian lari ke jalan, sebagian memanjat tembok. Langit penuh dengan bayangan orang-orang yang berhamburan. Dalam sekejap saja, semua sudah pergi. Wajah si tua berjubah kuning itu memucat. Ia membentak dengan marah, kau telah mengambil koin pencabut nyawa mereka. Apakah kau ingin mati menggantikan mereka si kaki satu tertawa dingin? Nyawa dewa cambuk seboni. Yew memang cukup berharga untuk menggantikan nyawa mereka semua. Ditariknya tongkatnya dan ia pun berdiri dengan satu kaki. Seakan-akan kakinya itu tertancap di tanah, seperti sebatang pohon yang kuat. Si tua berjubah kuning mengacungkan tangannya. Dalam tangannya tergenggam sebuah boan koantip, pensil baja. Siapapun yang mempunyai senjata seperti itu, pastilah mempunyai kungfu tingkat tinggi. Empat orang mengelilingi sebon Yew. Si mati satu mundur beberapa langkah dan membuka jubahnya. Tampak 49 mati, tombak, ada yang panjang, ada yang pendek. Kelima pasang mati orang itu memandang ke arah cambuk panjang sebon Yew. Si kaki satu lalu tertawa. Aku rasa kau pasti sudah tahu siapa keempat temanku ini, sahut sebon Yew, aku sudah tahu dari tadi. Si kaki satu berkata, kalau dipandang dari segi keadilan, kami berlima seharusnya tidak men keroyok. Tapi hari ini lain, sebon Yew tertawa. Aku sudah melihat begitu banyak orang dalam dunia persilatan menang dengan ke men keroyok. Kau pikir aku peduli si kaki satu pun menyahut, awalnya, aku tidak ingin membunuhmu, tapi kau telah melanggar peraturan kami. Bagaimana mungkin kami melepaskanmu? Jika kami membiarkan peraturan kami dilanggar, kami akan jadi sekelompok pendusta. Aku harap kau bisa mengerti, kata sebon Yew. Bagaimana jika aku mau pergi si kaki satu menjawab, kau tidak bisa lagi pergi sebon Yew hanya tertawa. Kalau aku benar-benar ingin pergi, kalian berlima tidak mungkin menghalangiku si kaki satu menggeram, tongkatnya sudah bergerak. Walaupun gerakannya sederhana, tenaganya sungguh tidak terkira. Sebon Yew masih tersenyum, cambuknya meliuk-liuk dengan cepat seraya melompat ke atas. Si metel satu mengacungkan tangannya dan tiga belas metel tombak mencelat, membawa segulung angin ke arah sebon Yew. Yang panjang disambitkan lebih dulu, namun yang pendek lebih cepat. Terdengar suara klak-klak klik-klik secara beruntun, waktu cambuk itu menghalau ke tiga belas metel tombak itu. Seperti angin puyuh, sebon Yew melayang makin tinggi, lalu tiba-tiba mencelat, menghilang dari pandangan. Si kaki satu segera berseru, kejar si kaki satu pun menutul tanah dengan tongkat besinya dan melayang ke udara. Ilmu meringankan tubuhnya lebih baik dari orang berkaki dua. Ia pun segera menghilang dari pandangan. Keempat orang berjubah kuning yang lain segera menyusul, dan seketika warung itu pun sunyi-senyap. Hanya dua mayat tertinggal di situ. Kalau bukan karena kedua mayat itu, si bungku ksan mengira bahwa itu semua hanya mimpi buruk belaka. Si kakek tua terbangun. Pada wajahnya tidak kelihatan tanda-tanda ia mabuk. Ia memandang ke arah orang-orang berjubah kuning itu pergi dan menghela nafas. Tidak heran bahwa cambuk ular sebun yeu berada di urutan yang lebih tinggi daripada jingmojiu, tangan setan hijau, ingok. Dari gerakannya, ia memang pantas disebut si dewa cambuk. Pek Hiau Sing memang benar-benar tahu apa tentang persenjataan. Si gadis berkuncir bertanya, apakah betul ia adalah ahli cambuk yang paling hebat saat ini? Sahut si orang tua, keahlian yang baru saja ditunjukkannya itu belum pernah ada di antara ahli senjata lemas dalam 30 tahun terakhir ini, tanya si gadis berkuncir lagi, bagaimana dengan si kaki satu ia bernama Cukat Keng. Julukannya di dunia perselatan adalah Heng Siojian Kun si penyapu seribu tentara. Tongkatnya yang disebut tongkat bajak emas, mempunyai berat seratus kati. Senjata yang terberat yang pernah ada, si gadis berkuncir pun tersenyum. Yang satu bernama Sebun Yew. Yang satu lagi bernama Cukat Keng. Mereka memang ditakdirkan menjadi musuh, Yew artinya lunak. Keng artinya keras, meski senjata Sebun Yew termasuk ke lunak, tapi orangnya justru sangat lurus dan keras, sebaliknya Cukat Keng yang bersenjata keras itu justru berhati licik dan licin. Kung Fu kedua orang memang saling berlawanan, perangai masing-masing juga tidak sama, namun lunak dapat mengatasi keras, bicara tentang Kung Fu, Cukat Keng kalah setingkat, soal adutipu akal Sebun Yew bisa jadi akan kecundang. Menurut pandanganku, si kakek berjenggot putih itu jauh lebih culas daripada Cukat Keng, kata si Nona. Orang itu bernama Ko Hing Kong, seorang ahli tiam hiyat, ilmu totok, ilmu menutuk hiyatul, tutur si kakek. Sedangkan si mati satu bernama Yan Xiang Hui, sekaligus ia mampu menyambitkan 49 buah lembing kecil dalam sekejap dan jarang meleset. Senjata kedua orang ini dalam daftar senjata yang disusun Pek Hiau Sing menempati urutan nomor 37 dan 46, di dunia kangau mereka pun tergolong jago kelas 1. Sinona berkucir mencibir, huh, masakah rutan nomor 46 juga terhitung jago kelas 1? Memangnya kau tahu ada berapa juta orang di dunia ini yang berlatih ilmu silat, dan ada berapa orang pula yang namanya bisa tercantum dalam daftar yang disusun Pek Hiau Sing itu. Dan orang yang bermuka pucat hijau itu menggunakan senjata macam apa? Apakah juga terdaftar? Orang itu bernama Tong Tok dan berjuluk Tok Tang Lang, si belalang berbisa, senjata yang digunakannya disebut Tong Long Tu, golok belalang, golok beracun. Barang siapa sampai terluka oleh goloknya, dalam waktu satu jam pasti binasa tanpa tertolong. Sinona tertawa mengikik, Hihi, aku jadi ingat, konon orang ini gemar makan lima macam serangga berbisa, karena hobi makannya itu sehingga sekujur tubuhnya berubah warna hijau, sampai matanya juga berwarna hijau. Ya, beberapa orang itu sudah tergolong jago klaster kemuka di dunia kangau, tutur si kakek sambil mengetuk pipa tembakaunya dan mengisi tembakao, lalu udut lagi. Setelah mengembuskan asap tembakaunya, ia menyambung pula, tapi bila mereka dibandingkan anak muda berbaju kuning yang angkuh itu, mereka boleh dikatakan belum masuk hitungan. Benar, dapat kulihat juga orang itu memang tidak boleh diremahkan, ujar si nona, meski usianya paling muda, tapi dia paling sabar, senjata yang digunakannya juga lain daripada yang lain, entah bagaimana asal-usulnya? Pernahkah kau dengar nama Liong Hang Goan, gelang naga dan Hong, siang kean Kim Hang tanya si kakek, tentu saja pernah ku dengar, sahut si nona. Senjata andalan orang ini bernama Cubo Liong Hang Goan, gelang induk beranak naga dan Hong, dan menempati urutan nomor 2 dalam daftar senjata susunan pehyao sing, namanya bahkan di atas pisau kilat litam hoa. Orang kangau siapakah yang tidak kenal namanya? Nah, pemuda itu bernama siang kean Hui, dia putera satu-satunya siang kean Kim Hang, tutur si kakek tukang dongeng. Cukat Ceng, Tong Tok, Ko Hing Kong dan Yan Siang Hui, mereka juga anak buah siang kean Kim Hang. Si nona berkucir melelet lidah, wah, pantas mereka bertindak sedemikian semena mena, kiranya mereka mempunyai dukungan sekuat itu. Sudah cukup lama siang kean Kim Hang menghilang, tutur pula si kakek, tapi dua tahun yang lalu mendadak dia muncul kembali, ada 17 tokoh kelas top yang termasuk dalam daftar senjata itu dicakup olehnya dan terbentuklah Kim Chi Pang, sindikat metu uang emas. Selama dua tahun ini mereka malang melintang di dunia kangau dan tidak terkalahkan, setiap orang kangau sama miring terhadap mereka, besar pengaruh mereka. Sekarang bahkan sudah di atas Kei Pang, Serikat Pengemis. Kei Pang adalah organisasi terbesar di dunia persilatan, masakah sindikat yang kurang terhormat seperti mereka itu dapat menandingi Kei Pang Ujar Si Nona. Si kakek menghela nafas, selama dua tahun ini, kesatria kangau yang hebat sudah semakin berkurang, yang baik surut, yang jahat tumbuh, apabila kaum kesatria muda tidak berusaha maju dari berjuang, entah sampai kapan dunia ini akan dikuasai Kim Chi Pang. Sampai di sini, seperti tidak sengaja ia melirik sekejap ke arah setan arak yang masih tetap mendekat di atas meja dan belum lagi sadar itu. Nona berkucir itu menghela nafas gegetun, jika demikian, bila Kim Chi Pang sudah ikut campur urusan ini, pihak lain terpaksa harus menonton saja di samping. Itu pun belum pasti, ujar si kakek dengan tertawa. Memangnya ada pendatang baru yang kungfunya terlebih tangguh daripada si yang kean Kim Hang tanya si Nona. Meski Liong Hang Goan termasuk senjata nomor dua dalam daftar senjata, tapi pisau kilat si Liong menempati urutan nomor tiga dan koyang tikiam, pedang besi koyang, yang nomor empat itu, kungfu keduanya belum pasti di bawah si yang kean Kim Hang, si kakek tertawa, lalu menyambung pula dengan perlahan, apalagi di atas Liong Hang Goan juga masih ada sebatang pentung mahasakti dan serbah hebat yang disebut Ji I Pang, pentung serbah jadi. Sesungguhnya di mana letak kehebatan Ji I Pang itu, mengapa bisa mendapatkan urutan nomor satu di dalam daftar senjata pek hiau sing tanya si Nona. Si kakek mengheleng, Ji I Pang juga disebut Tian Ki Pang, pentung rahasia alam, rahasia alam tidak boleh dibocorkan, maka selain Tian Ki Lo Jin, si kakek rahasia alam, yang memegang Tian Ki Pang itu, mana orang lain bisa tahu. Nona berkucir itu termenung sejenak, mendadak ia tertawa dan berkata pula, biarpun Kim Chi Pang itu sangat hebat, tapi kurang pintar mencari nama, masa pakai nama uang segala, kan mbak itu duwitan jadinya? Sungguh lucu dan menggelikan. Setan pun geluian duit, apalagi manusia, ucap si kakek dengan sungguh-sungguh. Segala apa di dunia ini, adakah yang punya daya pika terlebih besar daripada duit? Nanti kalau kau sudah berumur setua diriku barulah kau tahu nama ini tidak menggelikan sedikitpun. Tapi di dunia ini juga ada sementara orang yang tidak dapat dipengaruhi dengan duit, ucap si Nona. Ya, tapi orang macam begitu teramat sedikit, bahkan makin lama semakin jarang, kata si kakek. Kembali si Nona terdiam dan termenung memandangi kuku jari sendiri. Si kakek asik udut pula, lalu dia mengetuk pipa tembakaunya di tepi meja dan berkata lagi, apa yang ku ceritakan ini telah kau dengar seluruhnya bukan? Berputar biji mati si Nona, ia pun melirik si setan arak sekejap dan menjawab dengan tertawa cerah, aku kan tidak mabuk, tentu sudah ku dengar dengan jelas. Si kakek manggut-manggut, dan asal-usul orang-orang itu tentu juga sudah kau ketahui semua? Ya, tahu semua, jawab si Nona. Bagus, dengan demikian selanjutnya kau perlu hati-hati di lamana bertemu dengan mereka. Dengan tersenyuh si kakek lantas berbangkit, lalu bergumam, meski arak di warung ini lumayan, tapi orang hidup kan tidak dapat senantiasa berendam di dalam guci arak dan melewatkan hidup ini secara sia-sia, jika tiba waktunya harus pergi kan harus angkat kaki juga. Betul tidak juragan? Kedua kakek bercucu ini bertanya-jawab seakan-akan sedang bercerita bagi orang lain. Sampai terkesimasan bungkuk mendengarkan, kini ia tidak tahan, tanyanya dengan tertawa, wah, tampaknya Losian Singh sangat hafal terhadap segala seluk-beluk dunia kangong, tentu engkau jaga seorang kesatria besar, maka rekening minum kalian biarlah ku beroskan bagimu. Si kakek tukang dongeng menggeleng dengan tertawa, ah, sama sekali aku bukan kesatria apa segala, paling banter aku cuma setan arak saja. Baik seorang kesatria maupun seorang pemabuk, utang harus dibayarnya sendiri, tidak boleh ingkar, juga tidak dapat menghindar, si orang tua mengeluarkan beberapa uang perak dan meletakannya di atas meja. Ia dan cucunya lalu keluar dari warung itu masuk ke dalam kegelapan malam. Si bungkuk San mengawasi kepergian mereka. Sewaktu ia menoleh kembali, ia melihat bahwa si pemabuk pun kini sudah bangun. Ia berjalan ke arah tempat duduk yang tadi diduduki oleh sebun Yeu. Ia memungut surat yang ditinggalkan oleh cukat keng. Si bungkuk San tersenyum. Sayang sekali kau sudah mabuk tadi. Kau melewatkan pertunjukan yang sangat seru, si pemabuk tertawa, lalu menghela nafas. Pertunjukan yang sebenarnya belum lagi dimulai. Walaupun aku tidak ingin menonton, aku khawatir aku harus menontonnya, si bungkuk San hanya menaikan alisnya. Ia merasa semua orang sangat aneh hari ini. Seolah-olah mereka salah minum obat. Si pemabuk membaca surat itu dalam sekejap, dan wajahnya pun berubah merah. Ia membungkuk dalam-dalam dan mulai terbatuk-batuk. Si bungkuk San bertanya, apa kata surat itu sahut si pemabuk, ti, tidak apa-apa, kata si bungkuk San, ku dengar mereka semua datang ke sini karena surat itu, oh ya si bungkuk San pun tersenyum. Mereka menyebut-nyebut tentang semacam harta karun. Apapun itu, mereka pasti hanya main-main, lalu ia pun bertanya, kau mau arah lagi? Kali ini gratis. Ia tidak mendengar jawaban. Ketika ia menoleh, dilihatnya si pemabuk hanya berdiri di situ sambil menatap kekejauhan. Matanya tidak tampak mabuk, bahkan tersirat suatu kegagahan yang tidak biasa. Si bungkuk San mengikuti arah pandangannya. Ia hanya dapat melihat secercah cahaya lilin di kejauhan. Cahaya itu tampak semakin jauh karena kabut yang menyelimut di tempat itu waktu si bungkuk San kembali ke halaman belakang, hari sudah tengah malam. Di halaman, suasana selalu tenang. Terlihat lilin di kamar si pemabuk masih bercahaya, namun pintunya terbuka lebar. Melambai-lambai karena tiupan angin. Si bungkuk San pergi ke sana untuk melihat. Ia mengetuk pintu dan bertanya, apakah kau sudah tidur? Tidak ada suara. Apalah yang dilakukannya di luar selaret ini? Si bungkuk San masuk. Dilihatnya ruangan itu kacau balau. Potongan-potongan kayu tersebar di seluruh ruangan, tapi pisau kecilnya tidak nampak di manapun juga. Setengah guci arak terlihat masih di atas meja. Segumpal kertas yang telah diremas-remas ada di sampingnya. Si bungkuk San segera mengenali bahwa itu adalah surat yang ditinggalkan oleh Cukat Kang. Ia tidak tahan untuk tidak membacanya. 15 September. Hin Hun Cheng akan menunjukkan harta karunnya. Anda diharapkan datang untuk turut menyaksikan, hanya tiga kalimat saja. Lebih sedikit yang tertulis, surat itu menjadi lebih misterius dan menarik perhatian orang. Penulisnya sungguh memahami hati manusia. Si bungkuk San mengangkat alisnya. Wajahnya pun berubah. Ia tahu Hin Hun Cheng adalah puri di depan warungnya. Namun ia tidak habis pikir, apakah hubungan si pemabuk dengan puri itu? Bab 30. Malam yang sangat-sangat panjang kabut menyelimuti keheningan malam. Di dahan hanya terlihat satu-dua lembar daun. Kolam teratai pun penuh dengan daun-daun kering yang gugur. Rumput di jalan setapak sudah menjadi coklat. Dulu, bunga-bunga berwarna merah, pohon-pohon penuh dengan daunnya yang hijau lebat, harum bunga BWS merbak ke seluruh pavilion. Tapi kini semua telah tiada. Di ujung jembatan itu ada sebuah bangunan kecil, lenghi yang siau tiok. Di sini pernah tinggal pahlawan gagah dunia persilatan. Pernah juga tinggal wanita tercantik di seluruh dunia. Saat itu, bunga-bunga BWS masih bermekaran dan keharumannya sungguh menawan hati. Namun kini, sarang laba-laba terlihat di tiap sudut ruangan. Debu tebal melapisi jendela. Tidak ada keindahan yang tersisa. Bahkan pohon BWS pun sudah menjadi kering. Dalam kegelapan malam, sesosok bayangan muncul. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya kusut. Ia kelihatan seperti gembel jalanan, namun wajahnya tampak gagah, matanya bersinar terang bagai bintang. Ia berjalan melewati jembatan sambil memandangi pohon-pohon BWS. Ia menghela nafas. Pohon-pohon BWS itu adalah sobat lamanya. Namun kini, mereka sudah layu, sama seperti dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba ia melayang terbang ke sana bagai seekor burung. Jendela di tingkat atas tertutup rapat. Namun ada banyak guratan di jendela itu. Dari sela-sela guratan itu, terlihatlah wajah seorang wanita yang kesepian. Ia menghadap ke arah cahaya lilin, menjahit. Wajahnya pucat. Matanya yang dulu menarik bagai magnet kini tampak sayu. Wajahnya tampak dingin, tidak berperasaan. Seakan-akan ia sudah lupa arti kebahagiaan ataupun kesedihan. Ia duduk di sana menjahit, dan layu sedikit demi sedikit. Lubang di baju dapat ditambal, namun lubang di hati tidak dapat ditutup. Di sisi lain ruangan itu, tampak seorang anak lelaki berusia 13 atau 14 tahun. Wajahnya kelihatan sangat pandai. Matanya yang bersinar membuat dia tampak semakin pandai. Namun wajahnya pucat, sangat pucat sampai orang akan lupa bahwa ia masih kanak-kanak. Ia sedang berlatih menulis. Walaupun ia sangat muda, ia sudah belajar hidup dalam kesepian. Lelaki tua itu mengawasi mereka dari luar. Air mat meleleh, membasai pipinya. Setelah sekian lama, anak itu berhenti menulis. Ia mengangkat kepalanya dan menatap api lilin. Si wanita pun berhenti menjahit dan memandangi putranya. Wajahnya penuh lelembutan seorang ibu dan bertanya dengan halus, Si Owen, apa yang sedang kau pikirkan? Anak itu menggigit bibirnya dan berkata, Aku hanya sedang berpikir kapan ayah akan kembali. Tangan si wanita gemetar hebat, jarumnya menusuk salah satu jarinya. Namun sepertinya ia tidak merasa kesakitan, karena semua rasa sakitnya sudah terkumpul dalam hatinya. Kata anak itu lagi, Ibu, kenapa ayah tiba-tiba pergi? Sudah dua tahun dan sama sekali tidak ada kabar, si wanita hanya terdiam lama. Ia mendesah dan menjawab, Aku pun tidak tahu mengapa ia pergi, tiba-tiba wajah anak itu menyeratkan kebencian yang mendalam. Katanya, Aku tahu kenapa ia pergi, ibunya berkata dengan lembut, Kau kan masih anak-anak. Kau tahu apa sahut anak itu, tentu saja aku tahu. Ayah pergi karena ia takut Lisan Hoan akan datang untuk membalas dendam. Setiap kali ia mendengar nama Lisan Hoan di ucapkan, wajahnya langsung berubah, si wanita tadinya ingin menjawab, tapi diurungkannya. Ia hanya menghela nafas. Ia menyadari bahwa anaknya memang tahu banyak hal, mungkin terlalu banyak. Anak itu melanjutkan, namun Lisan Hoan tidak pernah datang. Mengapa ia tidak pernah menjengukmu, butuh buh si wanita bergetar. Ia berseru, mengapa ia harus datang untuk menjenguku? Anak itu tersenyum. Aku tahu ia dan ibu adalah sahabat karib, bukan wajah ibunya putih seperti kertas. Keningnya berkerut. Sudah hampir fajar, mengapa kau belum pergi tidur? Si anak mengejapkan matanya, katanya, aku tidak mau tidur. Aku ingin menemani ibu, sebab dalam dua tahun ini ibu tidak pernah tidurnya. Ibunya memejamkan matanya, dan air matanya meleleh turun. Anak itu bangkit dan tersenyum. Tapi aku memang harus tidur sekarang. Besok adalah hari ulang tahun ibu. Aku mau bangun pagi-pagi, ia menghampiri ibunya dan mengecut keningnya. Katanya lagi, ibu juga harus tidur. Sampai jumpa besok, ia tersenyum sambil melangkah keluar. Di luar ruangan, senyumnya langsung lenyap dan berganti dengan wajah yang penuh kelicikan. Lisan Hoan, semua orang takut padamu, namun aku tidak. Cepat atau lambat, kau pasti mati di tanganku. Metu si wanita mengiringin kepergian anaknya. Metu itu penuh dengan kesedihan dan kelembutan. Putranya memang adalah anak yang pandai. Ia hanya memiliki seorang putra. Putranya adalah seluruh hidupnya. Walaupun ia melakukan perbuatan yang membuatnya sedih atau marah, ia tetap akan mencintainya sepenuh hati. Kasih seorang ibu terhadap anaknya selalu tidak terbatas, selalu tidak bersyarat. Ia kembali duduk dan menyalakan lilin yang lain. Setiap malam menjelang fajar, perasaan hatinya selalu teramat muram. Suara batuk terdengar dari luar jendela. Wajah si wanita langsung berubah. Seluruh tubuhnya menjadi kaku seperti sebatang kayu. Ia tidak dapat bergerak, hanya matanya yang memandang cepat ke arah jendela. Dalam matanya terbersih kegembiraan, namun juga kesedihan. Setelah sekian lama, akhirnya ia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju ke jendela. Dengan tangan gemetar dibukanya daun jendela itu perlahan-lahan. Ia berseru, siapa di situ tidak ada setitik bayangan pun di luar sana. Si wanita memandang kesekelilingnya, lalu berkata, aku tahu kau ada di sini. Kalau sudah datang, mengapa tidak menemui ku tidak ada suara, tidak ada jawaban. Si wanita mengambil nafas dalam-dalam, lalu berkata, aku tidak menyalahkanmu jika kau tidak ingin bertemu. Aku sudah bersalah padamu, suaranya semakin lemah, dan akhirnya ia hanya berdiri di situ, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya ditutupnya kembali daun jendela itu. Bumi diselimuti kegelapan. Sesaat sebelum fajar adalah saat yang paling gelap. Namun kegelapan pasti akan berlalu, seiring dengan munculnya secercah sinar dari arah timur. Sesosok bayangan muncul dari balik pepohonan. Ia telah berdiri tidak bergerak di sana cukup lama. Rambutnya, pakaiannya, semua basah kuyuk oleh air mata. Matanya tidak pernah lepas dari jendela itu. Ia kelihatan sangat tua, sangat kuyuh, sangat lemah. Ia adalah orang yang sama yang datang ke situ tadi malam. Orang yang sama dengan si pemabuk darowaru si bungkuk san. Ia tidak berbicara, namun hatinya menggapai-gapai. Siim, siim, kau tidak melakukan kesalahan apa-apa. Akulah yang bersalah padamu. Walaupun aku tidak melihat wajahmu selama dua tahun ini, aku selalu berada di sisimu sepanjang waktu, menjagamu. Tahukah engkau? Langit semakin terang. Tangan orang ini membekap mulutnya, berusaha keras untuk tidak terbatuk. Lalu ia berjalan menuju ke pintu. Pintu itu tidak dikunci. Didorongnya pintu itu. Sewaktu pintu itu terbuat bau arak langsung menyengat hidungnya. Kamar itu kator dan bernatakan. Seorang laki-laki tidur di atas meja. Tangannya menggenggam sebotol arak. Seorang pemabuk lagi. Ia tersenyum dan mengetuk pintu. Si pemabuk terbangun. Diangkatnya kepalanya dan tampaklah wajahnya burik. Tidak akan ada yang menyangka bahwa ia adalah Ayah Lim Sian Ji. Masih setengah mabuk, ia memandang sekelilingnya. Katanya, mengapa ada yang datang pagi-pagi buta begini? Habis bertemu setan atau hantu setelah ia menyelesaikan kalimatnya, barulah dilihatnya laki-laki setengah bayah berdiri dekat pintu. Siapa kamu? Apa kerjamu di sini si lelaki setengah bayah tersenyum? Kita bertemu dua tahun yang lalu. Kau sudah lupa si burik menatap orang itu lekat-lekat. Lalu dengan tercekat ia berkata, Kau li, ia bermaksud akan berlutut. Namun sebelum lututnya menyentuh lantai, San Hoan mengangkat tubuhnya. Bagus juga kau masih mengenaliku. Ayo, mari kita duduk-duduk dan berbincang-bincang sejenak. Si burik tersenyum. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu, Tuan? Aku berjanji tidak akan berbuat seperti itu lagi. Namun, Tuan, kau kelihatan bertambah tua dalam dua tahun ini, San Hoan merasa hangat di dadanya. Kau pun bertambah tua. Semua orang juga bertambah tua. Apa kabarmu dua tahun ini sahut si burik? Di depan orang lain aku bisa menyombong, tapi di hadapanmu, Tuan, aku, ia menghela nafas, lalu melanjutkan, sejujurnya, aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati dua tahun ini. Hari ini aku menjual lukisan, besok aku menjual laparabot, si lelaki setangah baya mengangkat alisnya. Apakah seburuk itu keadaannya, sampai tidak ada uang sama sekali di sini si burik hanya menunduk. San Hoan bertanya lagi, maksudmu, waktu Leong siap pergi, ia tidak meninggalkan sepeserpun untuk menunjang rumah tangga ini si burik menggelengkan kepalanya. Matanya merah. Wajah San Hoan pun menjadi pucat lesi, dan ia mulai batuk-batuk tidak berhenti. Si burik pun berkata, pada awalnya, Nyonya memiliki banyak perhiasan. Namun hatinya sungguh mulia. Ia memberikan uang pesengon pada para pelayan, supaya mereka bisa membuka usaha sendiri di luar. Nyonya lebih baik menderita daripada melihat para pelayan menderita, ia mengatakannya dengan suara serak. San Hoan hanya terdiam sampai beberapa lama. Lalu ia berkata, Namun kau tidak pergi. Kau adalah orang yang setia, si burik tersenyum kecut. Aku hanya tidak punya tempat tujuan lain. Sahut San Hoan, kau tidak perlu menjelaskan. Ada orang yang perangainya kasar, namun hati mereka baik. Hanya sedikit orang saja yang dapat mengerti mereka, wajah si burik menjadi merah. Ia memaksakan seulah senyum. Arak ini tidak lezat, namun jika cuan tidak keberatan, mari kita mun bersama. Ia hendak menuangkan isi botol itu ke dalam cawan, dan baru disadarinya bahwa botol itu sudah kosong. San Hoan pun tersenyum. Aku tidak ingin minum arak saat ini, teh saja. Tidakkah kau heran bahwa aku ingin minum teh? Sudah lama aku tidak melakukannya, si burik pun ikut tersenyum. Aku akan menjerang air untuk membuat teh, kata San Hoan, siapapun yang kau temui, jangan katakan bahwa aku ada di sini, si burik pun menjawab, jangan khawatir, tuan. Rahasiamu aman padaku, ia keluar dengan hati riang, sampai lupa mengunci pintu. San Hoan mengerutkan keningnya sambil menggumam, siim, siim, kau telah mengalami begitu banyak penderitaan karena aku. Aku harus menjagamu. Takkan ku biarkan siapapun menyakitimu, sinar matahari telah menembus melewati jendela. Hari sudah siang. Tehnya sama sekali tidak sedap. Namun selama teh itu kental, orang dapat meminumnya. Sama seperti seorang wanita. Selama ia masih muda, tidak akan ada yang menolaknya. San Hoan minum tehnya perlahan-lahan, lalu tiba-tiba tertawa. Dulu aku punya teman yang pandai, kata-katanya selalu tepat mengenai sasaran, si burik tertawa juga. Tuan, Anda pun pandai juga, kata San Hoan, dia pernah bilang, tidak ada arak yang tidak memabukan, dan tidak ada gadis muda yang jelek. Kemudian dia berkata, karena dua hal inilah aku bertahan hidup, matanya penuh dengan tawa. Sambungnya, namun sebenarnya, arak yang baik adalah arak yang sudah disimpan lama, demikian juga wanita yang lebih tua sesungguhnya lebih baik, karena mereka lebih berpengalaman, si burik tidak mengerti secara keseluruhan, jadi dia tidak menyaut. Ia hanya menuangkan teh ke dalam cawan lagi. Mengapa Tuan kembali lagi San Hoan terdiam beberapa saat sebelum menjawab, katanya di sini ada harta karun, si burik tertawa. Harta karun? Ya, aku juga berharap ada harta karun di sini. Tiba-tiba tawanya berhenti. Matanya menatap San Hoan lekat-lekat. Jika di sini ada harta karun, Tuan pasti tahu, bukan San Hoan hanya mendesah. Walaupun kau dan aku tidak percaya kabar burung ini, kelihatannya banyak orang yang percaya, si burik bertanya, siapa yang menyebarkan kabar burung itu? Kenapa jawab San Hoan? Ada dua alasan. Yang pertama, untuk mengundang orang-orang yang rakus datang dan saling membunuh, supaya pada akhirnya ialah yang mengeruk keuntungan, tanya si burik, alasan yang lain sahut San Hoan, sudah lama aku tidak muncul. Banyak orang ingin tahu di mana keberadaanku. Siapapun yang menyebarkan kabar burung itu, pasti ingin aku segera muncul, kata si burik, apa salahnya? Mereka akan tahu betapa hebatnya Anda, kata San Hoan, namun kali ini ada beberapa orang yang tidak mampu kuhadapi, si burik sungguh terkejut. Maksudmu, ada orang di dunia ini yang kau takuti? Sebelum pertanyaannya sempat dijawab, terdengar bunyi orang mengetuk pintu dengan keras. Lalu terdengar suara lantang berseru, apakah betul ini tempat tinggal Yongsia? Kami datang untuk bertamu, kata si burik, sungguh aneh. Kami tidak pernah kedatangan tamu dua tahun terakhir ini. Siapakah mereka itu? Setelah hampir satu jam, si burik kembali sambil terkekeh-kekeh. Hari ini adalah hari ulang tahun Yongnya. Aku saja lupa, tapi orang-orang itu ingat. Mereka bahkan membawa hadiah, San Hoan berpikir sesaat, lalu bertanya, siapakah mereka jawab si burik, ada lima orang yang datang. Seorang tua yang sangat modis, seorang pemuda gagah, seorang bermata satu, seorang yang sangat jelek dengan wajah hijau, San Hoan memotong, dan yang kelima adalah seorang berkaki satu, bukan si burik mengangguk. Betul. Bagaimana kau bisa tahu? Tahukah kau siapa mereka itu? San Hoan terbatuk. Matanya bersinar tajam, setajam pisau. Namun si burik tidak memperhatikan, dan ia terus tersenyum. Walaupun orang-orang ini kelihatan aneh. Hadiah mereka sungguh luar biasa. Kami tidak pernah mendapat hadiah seperti itu, bahkan waktu Leong Sia masih ada di sini, oh ya salah satu dari hadiah itu adalah sebatang emas murni yang beratnya paling tidak empat atau lima hati. Aku belum pernah melihat orang begini raya sebelumnya, San Hoan mengangkat alisnya dan bertanya, nyonya berkenan menerima hadiah ini sahut si burik. Awalnya beliau tidak mau, tapi orang-orang itu terus duduk di ruang tamu dan tidak mau pergi. Mereka berkeras hendak bertemu dengan nyonya, karena mereka adalah sahabat Leong Sia. Nyonya tidak tahu harus bagaimana, jadi disuruhnya Xiaoya untuk melayani mereka, ia tersenyum. Lanjutnya, Tuan, walaupun Xiaoya masih sangat muda, ia sungguh tahu bagaimana melayani tamu, kadang-kadang lebih mahir daripada kita yang sudah dewasa. Para tamu semuanya memuji-muji kepandainya, San Hoan hanya memandangi cawan tehnya. Apakah masih ada orang yang akan datang lagi? Apakah masih ada orang yang berani datang? Cukat Keng, Ko Hing Kong, Yan Xiang Hui, Tong Tok, dan Xiang Kuan Hui, mereka semua duduk di ruang tamu yang luas. Mereka sedang berbicara dengan seorang anak berjubah merah. Walaupun mereka ini adalah jago-jago silat kenamaan, mereka tidak memandang rendah pada anak ini sama sekali. Hanya Xiang Kuan Hui yang duduk diam di situ, tidak berbicara sepatah katapun. Seolah-olah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat membuat dia bicara. Cukat Keng tersenyum sambil berkata, Xiaoya sungguh hebat sekali. Potensimu tidak terbatas. Di kemudian hari, sewaktu engkau menjadi pahlawan yang terkenal, aku harap engkau tidak akan melupakan kami yang tua-tua. Anak itu pun tersenyum dan berkata, kalau nanti aku bisa mencapai setengah kesuksesanmu saja, aku sudah sangat puas. Yang pasti, aku membutuhkan pengarahan para Chiang Pua di kemudian hari, Cukat Keng bertepuk tangan. Xiao Cheng Chu sungguh pandai bicara. Tidak heran Leong Xia, tiba-tiba ia berhenti bicara dan memandang keluar, ke halaman di depan. Si Burik masuk lagi mengantar seseorang yang berpakaian serbah hitam. Jubah hitam, celana hitam, sepatu hitam, dan menyandang sebilah pedang panjang berwarna hitam di punggungnya. Orang ini besar dan berotot, hampir dua kali lipat besar si Burik. Wajahnya menyiratkan hawa membunuh. Matanya tajam, dan jenggotnya menari-nari di tiup angin. Ia tampak angkuh, namun gagah dan tegas, juga terlihat agak liar. Setiap orang yang melihatnya pasti sadar bahwa orang ini bukanlah orang sembarangan. Kelima orang ini saling pandang, seakan-akan berusaha menemak identitas tamu yang baru datang ini. Ang Haji bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah orang itu, lalu membungku. Senang sekali Tuan mau berkunjung. Cai Heliong Siowin, si jubah hitam menatapnya. Jadi kau ini anak Liong Siowin? Jawab, Ling Siowin, ya. Ciam puat pasti sahabat lama ayah. Bolehkah aku mengenal namamu? Si jubah hitam menjawab, walaupun ku beritahu, kau juga tidak akan kenal, ia melangkah masuk ke dalam ruangan. Cukat Keng bangkit berdiri dan membungkuk. Aku adalah. Baru dua kata diucapkannya, si jubah hitam sudah memotongnya. Aku tahu siapa engkau. Kalian tidak perlu repot-repot berusaha mengetahui siapa diriku, kata Cukat Keng, tapi, si jubah hitam memotongnya lagi. Katanya dengan nada sedingin es, aku datang untuk alasan yang berbeda dengan kalian. Aku hanya ingin menonton, Cukat Keng tersenyum. Aku sangat senang mendengarnya. Setelah kami selesai dengan urusan kami di sini, kami pasti sangat berterima kasih kepadamu, sahut si jubah hitam, aku tidak mencampuri urusan kalian. Kalian jangan ikut campur urusanku. Kita urus saja urusan kita masing-masing. Tidak perlu berterima kasih, Ia menarik sebuah kursi, duduk, dan memejamkan matanya, beristirahat. Kelima orang itu hanya bisa saling pandang. Koh Hing Kong tersenyum. Katanya halaman belakang rumah ini sangat terkenal. Apakah Siow Yasudi mengajak kami berjalan-jalan? Leong Siowin hanya mendesah. Sayangnya, halaman belakang kini sudah tidak terpelihara, kata Koh Hing Kong. Ah, tidak apa-apa. Kami hanya ingin melihat-lihat. Sahut Leong Siowin, kalau begitu, mari ku tunjukkan, orang-orang itu berbaris keluar ke arah halaman belakang. Yang paling depan adalah Leong Siowin, yang paling belakang adalah si jubah hitam. Matanya setengah terbuka, setengah terpejam, seakan-akan ia sedang menghemat tenaganya. Leong Siowin menunjuk ke arah hutan yang dipenuhi oleh pohon BWE yang sudah mengering. Katanya, di sana itu adalah Leng Hiang Siow Tiok, Vila Keharuman Sejuk, Metu Yansiang Hui berbinar-binar. Katanya dulu Li Tam Hoa tinggal di sana Leong Siowin menundukan kepalanya. Ya, betul, Yansiang Hui menggenggam Metu, tombaknya dan tertawa dingin. Ia punya pisau terbang, aku punya tombak terbang. Jika kita berdua bisa berdua suatu hari nanti, pasti sangat menyenangkan, si jubah hitam menyahut dari kejauhan, jika kau bisa berdua dengan dia, itu baru namanya mujizat, Yansiang Hui menoleh cepat ke arahnya dan menatapnya dengan sangat marah.